Intro Hai Sobat Brannly, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Nah pada soal diketahui suatu muatan negatif Q dengan masa M bergerak sepanjang lintasan X dalam pengaruh medan listrik E dengan kelajuan konstan. Nah jika percepatan gravitasi G yang ditanyakan adalah pembuktian rumusnya yaitu sebesar Y sama dengan setengah dikali Q dikali E per M dikurangi G dikali X per V kuadrat. Nah untuk dapat menyelesaikan soal ini dengan tepat maka bisa kita proses dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama kita dapat mengolah rumus medan listrik dengan mengetahui percepatan yang dialami muatan negatif karena adanya gaya listrik yaitu E sama dengan F per Q Dimana F sama dengan Q dikali E, F itu adalah M dikali A sehingga persamaannya menjadi M dikali A sama dengan Q dikali E, maka A sama dengan Q dikali E per M Jadi percepatan yang dialami muatan negatif adalah A sama dengan Q dikali E per M Untuk langkah kedua, karena muatan negatif yang bergerak dalam lintasan X dengan kecepatan yang konstan, itu artinya muatan bergerak secara GLB atau gerak lurus beraturan Sehingga kita dapat menggunakan rumus GLB untuk menentukan waktu tempuh muatan tersebut, yaitu S sama dengan V dikali T Nah karena lintasan yang dimaksud pada soal ini adalah X, maka kita ganti S menjadi X Yaitu X sama dengan V dikali T, sehingga T adalah X per V Jadi waktu tempuh muatan negatif yang bergerak dalam lintasan X adalah T sama dengan X per V Langkah ketiga, nah karena muatan dipengaruhi oleh medan listrik, maka muatan tersebut merupakan muatan uji bagi medan listrik Sehingga medan listrik pun bergerak secara GLBB menuju ke muatan negatif di sepanjang lintasan Y Ada pun kecepatan awal muatan negatif tersebut adalah 0 dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi Sehingga persamaannya adalah Sy sama dengan V0T min setengah GT kuadrat Sehingga Sy sama dengan 0 kurang setengah GT kuadrat, maka Sy sama dengan min setengah GT kuadrat Nah tanda negatif di sini menunjukkan gerak muatan berlawanan arah dengan gaya gravitasinya Nah selanjutnya, bisa kita substitusikan persamaan T sama dengan X per V ke persamaan Sy Sehingga menghasilkan Sy sama dengan min setengah G dikali X per V kuadrat Untuk langkah keempat, karena muatan dipengaruhi oleh medan listrik, maka muatan tersebut menjadi muatan uji bagi medan listrik Sehingga medan listrik bergerak secara GLBB di sepanjang lintasan X, di mana kecepatan awal muatan negatif adalah 0 Nah persamaannya menjadi SX sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat SX sama dengan 0 ditambah setengah AT kuadrat Maka SX sama dengan setengah AT kuadrat Selanjutnya, kita bisa substitusikan persamaan T sama dengan X per V Dan A sama dengan Q dikali E per M ke persamaan SX Sehingga menghasilkan SX sama dengan setengah dikali Q dikali E per M dikali X per V kuadrat Untuk langkah kelima atau langkah terakhir, kita bisa jumlahkan kedua jarak yang terjadi pada lintasan X dan lintasan Y Yaitu Y sama dengan SX ditambah SY Langsung saja kita input nilainya, yaitu Y sama dengan setengah dikali Q dikali E per M dikali X per V kuadrat min setengah G dikali X per V kuadrat Kemudian Y sama dengan setengah dikali X per V kuadrat dikali Q dikali E per M negatif G Kemudian kita rapikan agar sesuai dengan pembuktian rumus yang diminta pada soal Y sama dengan setengah dikali Q dikali E per M min G dikali X per V kuadrat Maka dengan menganalisa semua data yang ada di soal dan gambar yang tertera Maka didapat rumus Y sama dengan setengah Q E per M min G dikali X per V kuadrat itu terbukti Demikian pembahasan soal kali ini Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Salam Edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!